Halo semuanya, selamat datang di youtube dengan saya Faruf Fahrol ini mengenai cara menanam anggrek dan juga media tanam yang bagus untuk bunga anggrek agar anggrek kita pertumbuhannya subur ya agar anggrek subur dan anggreknya juga rajin berbunga teman-teman nah buat anda yang masih pemula silahkan lihat video ini sampai dengan selesai ya agar anda manfaatnya buat teman-teman jadi kalau lihat videonya itu separuh-separuh bahkan mungkin tidak sampai separuh ya jadi tidak ada kesimpulan yang bisa teman-teman praktekkan oke ini adalah salah satu anggrek dendrobium yang saya tanam di dalam pot teman-teman dengan menggunakan media tanam yang campur-campur ya tapi ada juga yang tidak saya campur jadi disini ada anggrek yang saya tanam menggunakan media arang ada juga yang media batu-bata ada juga yang sabut kelapa teman-teman jadi pertumbuhan semuanya itu bagus ya tetapi diantara yang bagus ada yang lebih bagus lagi teman-teman jadi ini media tanamnya ini saya gunakan tiga macam media tanam saya campur menjadi satu teman-teman dan saya gunakan sebagai media dalam pot ini nah sebagaimana yang anda lihat disini yang pertama ya yang nampak ini adalah sabut kelapa yang bentuknya kasar-kasar kemudian di bawahnya saya menggunakan pecahan batu-bata dan juga saya campurkan dengan sekam bakar teman-teman nah sekam bakar yang seperti biasa saja ya ataupun yang biasa disebut dengan arang sekam ataupun sekam bakar itu sama saja teman-teman nah jadi hasilnya adalah seperti ini ini kalau yang saya tanam disini yang saya praktekkan disini untuk media tanam yang campur-campur hasilnya adalah lebih bagus seperti yang anda lihat dalam video ini nah bagaimana dengan perakaran perakarannya bagus teman-teman jadi kalau pun teman-teman banyak melakukan penyeraman karena ini sangat poros ya karena saya campurkan sabut ini dengan pecahan batu-bata walaupun saya tambah arang sekam ini tidak akan membuat akar anggrek kita itu membesuk ya jadi akar anggreknya tetap bagus segar-segar seperti ini teman-teman tapi ada kenyataannya misalnya ya anggrek teman-teman ini boleh dipraktekkan di rumah apapun media tanam yang teman-teman gunakan sekarang coba teman-teman taburkan ya di atasnya itu sekam bakar ataupun arang sekam ya jadi satu bulan kemudian teman-teman bisa melihat ya daun anggrek dan teman-teman itu akan menjadi hijau teman-teman dan pertumbuhannya juga akan sangat bagus seperti yang anda lihat dalam video ini dan untuk pemupukan ya sebenarnya saya jarang melakukan pemupukan teman-teman dulunya saya beberapa bulan yang lalu saya menggunakan dalam pot ini ya pupuk dekastar cuman kalau pupuk dekastar ini dia bagus teman-teman sekali pakai dia bisa bertahan berbulan-bulan teman-teman sampai 3 bulan itu pun belum habis oke terima kasih buat anda semua yang sudah berkunjung disini silahkan di share juga ya buat teman-teman yang lain jika dirasa ada manfaatnya dari video ini selamat menikmati selamat menikmati